Halo Trader, selamat datang kembali di channel UDTW Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis pergerakan gold harian ya Tanggal 7 November 2023 di sesi Eropa ya, bukan Asia lagi ya Ini saya salah ketik ya Oke, sebelum itu saya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share Agar channel ini tetap berkembang Sebelum kita ke technical, kita menuju ke analisis fundamental ya Kalender economic tanggal 7 November Ini yang high impact saya perlihatkan sih yang memiliki data adalah VAP ya Gubernur Bank Sentral itu berbicara disini pada pukul berapa ini Ini yang 4 ya Hari ini untuk Eropa ada perkiraan sebelumnya 11,58 11,5 sekarang jadi minus yang bertambah PPI ya Production Price Index Terus yang lainnya low impact semuanya Low impact, low impact New score ini berita Amerika jam 21 Hampir tidak ada berita yang begitu signifikan pada hari selasa ya Biasa ya Mungkin kebanyakan berita yang keras impactnya itu pada hari Rabu dan Kamis ya Rabu, Kamis, Jumat ya Oke, kita lanjut ke gold Eh, sorry, kita ke ini dulu ya Ke DXY dulu DXY, ini kita lihat chartnya Ini time frame H4 ya Ini saya sudah tarik Fibonacci Retracement ya Dari swing high yang menuju ke swing low disini Kita lihat disini potensi golden ratio di area 38,2, 0,5, dan 61,8 Kemungkinan besar price jika sudah mencapai level ini Dia akan balik Nah, ini sudah confirm downtrend ya Tapi sebelumnya setelah terjadi penurunan seperti gini Biasanya akan terjadi correction ya Correction ke area 38,2, 50% dan 61,8 Nah, disini aja kita awasi harga-harganya ya Nah, ini dia sudah melewati area flip zone-nya Kemungkinan besar akan terus kembali ke area sini ya Di area 105,800 ya Oke, DXY selesai Kita langsung ke gold-nya ya Gold untuk time frame monthly Belum tergoyahkan dan ini sudah confirm uptrend ya Untuk time frame monthly Kita cek di time frame weekly Nah, weekly ada Ini belum tersentuh ya Sedikit lagi ini tersentuh disini Mungkin besar dia sudah mengeliminasi area supply di sebelah kiri Dia akan membuat swing dulu Dia menuju ke area kotak ini aja Nggak begitu jauh ya 742 pip lebar base-nya Dan lebih detailnya kita ke time frame daily chart ya Time frame daily chart Nah, price sudah turun Ya, kesini Ini sudah tereliminasi disini Dia naik ke area supply dan turun ke area demand Maksimal kalau kita tarik fibonacci retracement-nya Di area 61,8 50% Coba kita tunggu di dalam kotak ini ya Kotak ini Mungkin besar wajar Setelah ada kenaikan disini ya Dan dia akan terjadi correction dulu Maksimal correction yang bisa dia peroleh Dari Kenaikan gold yang sangat signifikan ini Ini kan totalnya Saya hitung Sekitar Rally ya Rally tanpa correction Hampir 2000 pip ya 2000 pip Pasti sebelum dia membuat new All time hike baru Artinya dia pasti akan membuat correction Nah, ini kita lihat level 50% minimal di area 1912 Masih di atas 1.900an ya Nah, ini sudah menjadi supply Turun ke area dimana kita tandain Jika break di area distal line Di setelah 19,53 Price berpotensi menuju ke area swing berikutnya Menuju ke 19,23 disini ya Jadi diwaspadi aja Nah, ini sudah kemungkinan besar untuk daily-nya sudah confirm Ya, confirm 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 down trend Kemungkinan besar untuk minggu ini Potensinya masih akan turun ya Untuk gold ya Terus untuk time frame hampatnya Nah, ini dia sudah membuat imbalancing ya Di time frame hampat Ya, artinya dia sudah Belum menyentuh area Demand Ya, bisa jadi Price bisa naik dulu ke atas Kalau kita tarik disini Fibonacci retracementnya Dari swing high ya Menuju ke swing high ya Anggap ini sudah swing low Berarti ada potensi Baliknya ke area 1981 dulu Atau maksimal ke 1984 di area distal line ya Sorry, area proximal line Ya, kembali kesini Baru dia akan terjun lagi Baru dia akan terjun lagi menuju ke 1954, 1949, dan 1945 Di sini ya Tadi kalau kita lihat di time frame daily Area kotaknya di 1923 sampai 1911 1923 itu di area sini ya Karena memang swingnya itu ada di sini Swingnya ya Ini swingnya di sini Berarti ini kan swing terendah Ini swing yang tertinggi di sini Saya bersihkan dulu ini Nah, ini swing yang terendah Di sini, swing yang tertinggi di sini Artinya ada potensi price akan Ke 1923-an ya Ke area Tapi kita tetap melihat di sini Gold potensinya sudah Ini sudah confirm ya H4-nya downtrend Artinya seandainya dia juga naik hari ini Sampai besok Kemungkinan besar naiknya menuju ke 1984 Dan 1984 dia akan terus ke Mencari yang warna biru ini Yang warna biru ini Di area 1949 ya di sini ya Sorry Kita lihat di sini 1948 ya Di sini area by order ya Ada telepon lagi Oke Dari time frame H4 Kita ke time frame H1 Bagaimana peluangnya? Nah, ini sudah terbentuk New supply baru ya Di sini masih fresh Di sini fresh Fresh semua sini ya Artinya nanti akan ada kejutan Penguatan yang sangat signifikan Dari gold nanti dalam Beberapa hari ke depan Potensinya adalah Target di 1964 Jadi masih ada potensi penurunan Ke 1964 hari ini ya Hingga esok ya Terus di time frame M15 Kita lihat di sini Sudah tereliminasi ini semuanya Jadi downtrend masih terus akan berlanjut Kemungkinan besar di low time frame Nah, ini area Tidak tersentuh Makanya dia Terjun langsung ya Terjun ke bawah sini Kemungkinan besar price Kalau mau ambil sell limit di area sini ya Di area berapa ini 973-an Ambil area sell di sini Kalau dia nyampe ya Ke atas ini ya Dari sini Tp-nya di low-nya aja Tp-nya Kalau lumayan tuh Bisa ada potensi Sekitar 53 Tapi kalau dia turun langsung Ya udah Ngegas terus dia ke bawah ya Untuk Time frame M15 Time frame M5 Hampir sama Ya Selisinya cuma Tiga candlestick saja Artinya Downtrend masih akan terus berlanjut Karena tadi kita lihat bahwa Time frame M4 Tadi di DXY Itu menunjukkan arah Kelanjutan harga Atau Kenaikan correction Setelah penurunan yang Sangat signifikan dalam Seminggu terakhirnya Oke Sekian dulu Analisa saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Sekian Terima kasih Rahayu San Munglumani Terima kasih